Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak dan Ibu Masyarakat Desa Caturharjo? Perkenalkan, nama saya Manda Indurasmi Dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia tahun 2020 Dalam video ini kami mencoba merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang telah Bapak dan Ibu kirimkan kepada kami Mengenai topik manajemen dan restrukturisasi BUMDES Yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sobirin dan Bapak Bagus Panuntun Baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Terutama masyarakat Desa Caturharjo Dan juga kepada Bapak Ibu dari Pemerintah Risa Dan juga khususnya pada pengelola badan usaha milik Risa Dari Desa Caturharjo Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya sehat Kita masih dibabali dengan Allah SWT Selama pandemi ini Kita semakin berlarut-larut lah Agar kita bisa hidup normal kembali Teman sekali ya Pak Kita kira berdoa buat kita semua dan juga buat Bapak Ibu sekalian yang ada di Desa Caturharjo Insya Allah Sehat-sehat selalu dan sejahtera selalu Amin 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 Jadi Diskusi kita kali ini Saya Bagus Pak Nonton Dan di sebelah saya juga ada Pak Ahmad Sobirin Kebetulan kami berdoa adalah Sifitas Akademika dari jurusan manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Mau sedikit berbagi kepada Bapak Ibu yang kami hormati Jadi salah satu tujuan yang kami ingin sampaikan adalah Membincangkan ya Pak ya Tentang bagaimana meningkatkan atau capacity building dari pengelolaan BUMDES ya BUMDES catur mandiri Menurut kami bahasan ini menjadi penting Karena BUMDES itu ya bisa dikatakan masih seumur jagung ya Jadi masih kadang-kadang salah paham itu rumpah Nah saya ingin memulai BUMDES ini Pemahaman tentang BUMDES ini Ya yang Bapak Ibu tahu Saya kira BUMDES ini berangkat dari keinginan Presiden kita untuk memberdayakan desa Sehingga dalam nawacita yang dipusung oleh Presiden Jokowi Itu salah satunya adalah mengalokasikan ABBN itu langsung ke desa Seperti kita ketahui Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat itu Dari tahun ke tahun itu terus meningkat Sebagai gambaran tahun 2019 itu hanya 70 triliun dan tahun ini 2020 naik 2 triliun Nah pertanyaannya adalah untuk apa sih dana desa itu? Mestinya dana desa itu tidak difokuskan semata-mata untuk aktivitas ekonomi Tetapi juga tidak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur Meningkatkan kualitas layanan publik Kemudian memberantas gangguan pertumbuhan anak Nah stunting itu juga penting Dana desa itu bisa digunakan untuk stunting juga Tetapi semua itu pada akhirnya adalah secara tidak langsung maupun secara langsung Diharapkan akan mempengaruhi kesiapan desa membangun ekonomi warganya Jadi tujuan dari nawacita itu adalah agar ekonomi pedesaan itu tumbuh Saya tidak tahu alasannya Tetapi mungkin saja di negara-negara lain itu sudah menerapkan pola yang sama Yang disebut okok One tambo, one product Oke Di Thailand itu Di Thailand ya Pak? Waktu perdana menterinya asin kalau tidak salah itu Di Jepang juga ada okok One village, one corporation Commodity Jadi ini mungkin kalau mau disejajarkan seperti itu Berarti memang dana desa bisa dimanfaatkan Mulai dari yang sifatnya pembangunan fisik sampai non fisik dengan goalnya yang ekonomi Goalnya itu pada dasarnya goalnya itu adalah kesejahteraan desa Yang selama ini kalau kita lihat dana yang mengucur dari pusat itu Itu biasanya cuma rembesan-rembesan sisanya sisa Nah ini supaya dibalik Karena jalurnya banyak banget ya itu Oh iya jalurnya banyak Sekarang langsung diputar gitu Sekarang diputar ada semacam upside down pyramid gitu ya Jadi piramid terbalik Desa itu menjadi ujung tombat yang langsung mesejahterakan masyarakatnya Yang itu biar ada plus minusnya juga nanti ya Tetapi secara umum Kalau mau bicara tentang prioritas dana desa itu untuk apa Paling tidak ada empat Nah salah satunya yang terlepas dari diskusi kita itu adalah Bisa digunakan untuk membentuk bundes Jadi ini salah satu upaya yang diinginkan oleh pemerintah Bahwa bundes itu nanti diharapkan akan bisa meningkatkan pendapatan asli desa Kalau di daerah kan ada PAD pendapatan asli daerah Nah itu lebih spesifik lagi pendapatan asli desa Itu kira-kira Berarti dalam pengembangan ekonomi itu pemerintah sudah siapkan modalnya Tinggal nanti di eksekut ada lembaga pelaksanaan yaitu bundesnya Seperti itu Baik Nah kemudian sebenarnya Pak Kalau yang saya pahami ya Jadi setelah memberikan dana Terus kemudian mendorong adanya pendirian bundes Dan tampaknya juga pemerintah sudah membekali dalam ruang lingkup aspek legalnya Berupa undang-undang Nah kalau misalnya di undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa Nah itu termasuk undang-undang baru karena 2014 Memang menyampaikan bahwa Yang tadi harapan pemerintah bisa berdiri bundes itu disampaikan Untuk bundes adalah badan usaha yang seluruh Atau sebagian besar modal itu dimiliki oleh desa Dan juga melalui penyertaan langsung Baik dari kekayaan desa yang tadi Pak Sobirin sampaikan PAD itu tadi Jadi pemasukan dari desa maupun yang dipisahkan guna mengelola aset untuk sebesar-besarnya kejahteraan masyarakat desa Nah artinya juga mungkin kalau kita lihat BUMDES akhirnya sudah punya legal standing Punya aturan yang Landasan hukum Landasan hukum Nah kalau mungkin Bapak Ibu sekalian sedikit mau membuka Kita nanti bisa tanya sama Bapak Ibu dari Pemerintah Desa Perihal Muni Undang-Undang ini Ada contoh-contoh yang mungkin Pak Bagus bisa sampaikan Bentuk kegiatan Oh iya betul Misalnya kalau kita katakan lagi Pong Laten itu sangat populer Ponggok Ponggok Pak Ponggok Bisa dioptimalkan ya Dari Oleh BUMDES terkait itu Ada yang misalnya kalau BUMDES ingin masuk ke yang sifatnya social business Atau pelayanan umum kepada masyarakat umum Bisnisnya apa aja misalnya Kalau yang di desa Ponggok itu yang terkenal dengan air Dia bisa membuat produk olahan air minum air misalnya Atau dari air itu bisa untuk sebagai pembangkit listrik Tenaga air kali ya Kalau aliran sungainya itu cukup kuat Cukup deras gitu ya Nah itu bisa memasihkan listrik Enggak udah ngelukis untuk anak Betul Kayak kincir air gitu ya Saya jadi ingat dulu ada kincir air bisa untuk membangkitkan listrik Ataupun mungkin juga kalau punya aset gitu ya Desa punya aset ada bisnis penyewaan barang-barang Pak Barang-barang yang dimiliki Misalnya Kursi Kursi Untuk manteng Untuk manteng Tenda Betul Atau kalau punya balai desa bisa disewakan untuk gedung pertemuan gitu ya Pak ya Itu dikelola BUMDES ya bisa Ya bisa sekali dikelola BUMDES gitu Terus kemudian bisa juga semacam usaha perantara pembayaran misalnya Listrik Bayar listrik Terus kemudian Bayar listrik Ya mungkin ada bayar listrik Tifikabel kali ini Gitu Atau bayar telepon Atau bayar Itu juga bisa Gitu Atau bergagang Nah memang di bagian ini perlu sekali peran pengelola BUMDES itu untuk memahami gitu ya Bisnis ya Bisnisnya Memahami bisnis Cara berpikir bisnis itu harus dikuasai betul Ya Terus sangat Pak Betul Betul Nah Baru kemudian ada sampai pada tipenya adalah usaha bersama gitu ya Ya jadi BUMDES yang sebagai unit bisnis terus kemudian ada stakeholder lain misalnya stakeholder dari masyarakat yang punya potensi bisnis dan pemerintah disarankan mungkin ya Ya itu nanti bisa disinergikan bersama Karena prinsipnya kan Kalau usaha yang dilakukan oleh BUMDES itu sedapat mungkin tidak mengganggu usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara perolah Betul Betul Kalau itu kan kerjasama sinergitas antara masyarakat dan BUMDES itu silakan Jadi misalnya begini misalnya yang terjadi di Banyumas misalnya Di Banyumas itu masyarakat itu sudah membuat apa namanya tepung singkong tetapi masih kasar sebutnya gitu Ya contohnya seperti itu Kemudian perang dari BUMDES itu apa? Menghaluskan itu sehingga lebih punya nilai ekonomis Nah kerjasama itulah yang tadi disebut apa namanya holdingnya Holding, usaha bersama Nah itu beberapa contoh ya mungkin juga dari Bapak Ibu sekalian Baik dari pemerintah desa maupun pengelola manajemen jadi bisa punya bayangan Apanya sih sebenarnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan dengan melihat potensi di desanya sendiri Yaitu di Cantur Harjo ini Nah itu intinya satu sepertinya ya Bapak Ibu ya Bahwa BUMDES itu sebaiknya masuk kepada bisnis yang menjadi kebutuhan masyarakat lupas ya Betul, betul sekali Jadi kalau misalkan yang membutuhkan hanya satu sebagian itu boleh jadi nanti Sustainability atau keberlangsungan bisnis itu akan tergantung Tapi kalau misalnya kita bisa ngambil satu produk yang diakini Yang diakini itu menjadi kebutuhan masyarakat luas itu ada kesempatan untuk berkembang dan bisa bertahan Betul, karena memang dalam bisnis yang paling sulit itu adalah memastikan siapa dan berapa besar marketnya akan membeli barang itu Mengidentifikasikan pasar itu menjadi satu problem pada kalian Betul, bagi pengelola Baik, nah mungkin kalau kita lanjut lagi Pak Selain kita bicara soal tadi potensi-potensi Tapi sebenarnya fakta BUMDES sendiri kayak apa sih Pak sebenarnya yang dihadapi oleh para BUMDES Pak? Yang pertama menurut saya ini kalau kita kaitkan dengan teori organisasi sedikit ya Itu karena memang BUMDES itu ada yang disebut dengan istilahnya liability of newness Apa itu Pak? Wah ini mungkin bahasa dari Bapak Ibu audiens itu kayaknya perundi Ini bahasa kampus lah Pak liability of newness Jadi karena BUMDES itu organisasi dan sesuatu yang baru Jadi ini kalau sesuatu yang baru itu pasti kita masih nunak-nunuk istilahnya Meraba-raba gitu Masih meraba-raba, jadi meraba-raba bagaimana kita harus mengelolanya Meraba-raba apa yang persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa berjalan lancar dan sebagainya Nah Bapak Ibu yang saya pahami tentang persoalan kebaruan dari BUMDES ini Yang pertama menurut saya itu tidak semua pemerintah desa itu paham apa itu BUMDES Kenapa sepertinya, karena apa selama ini kan kalau tadi yang saya diawal saya sampaikan Pemerintah desa itu selama itu hanya menjalankan fungsi administratif Padahal dengan adanya BUMDES ini Sebetulnya arsitek ekonomi desa itu ada di kipak lupa Kepala desa itu Jadi dia harus bertindak, ini cara berpikir yang harus diubah total Kalau menginginkan BUMDES itu maju Bukan hanya pengelola yang kemudian punya perang kembali tanggung jawab Dari sisi PUMDESnya Jadi kepala desa itu sekarang itu bisa disebut tanda petik ya Sebagai seorang arsitek ekonomi desa Nah kalau ini bisa dijalankan Maka persoalan liability of new mas itu bisa bertuah Namanya memang cenderung ya cenderung BUMDES-BUMDES yang berhasil dari beberapa catatan yang ada Itu sehabila semuanya melibatkan kepala desa yang kreatif Dan itu kemudian ditularkan kepada para pengelola BUMDES Karena memang kepala desa memiliki perang sebagai pengikat seluruh stakeholder yang ada di desa itu ya pak ya Betul, nah dalam inilah yang kita sebut sebagai Apa namanya Sosial capital, modal sosialnya Jadi bapak ibu keberhasilan BUMDES itu tidak hanya ditentukan oleh modal awal saja Modal itu penting Tetapi coba Dari gunung kidul yang tadinya tanah gersang semacam itu bisa menjadi daya tarik karena sumber daya alam Jadi kita bisa nggak mengidentifikasi ada nggak daya tarik dari desa kita yang bisa dikembangkan Dan kan ini kan butuh Butuh kreatifitas dari pengelola dan sekaligus didukung oleh desa Permodalan uang tadi saya kira sudah saya sampaikan Yang tidak kalah penting dua faktor berikutnya Yang pertama adalah faktor sumber daya manusia dan yang kedua adalah modal sosial Yang kita sebut social founding, ikatan sosial, social bridging, jembatan sosial antara satu generasi-generasi yang lain Satu kelompok dengan kelompok yang lain dan sosial linking keterkaitan Keterkaitan diantara stakeholder Misalkan kita punya ide misalkan Kita anak muda punya ide menteknologikan kehidupan desa Tapi masyarakatnya itu tidak responsif Karena memang tidak paham tentang teknologi ya Ikatan sosialnya belum tersambung gitu Terus ini yang saya sebut dengan social linking Jadi kalau memang itu yang harus dilakukan Ya pembentangan tentang undes bisa dari empat hal ini Dan beruntungnya kalau kita bicara yang aspek pertama Yaitu adalah modal natura atau sumber daya alam Bapak ibu pengelola tinggal melihat lingkungan sekitarnya gitu ya Punya potensi apa aja Terus yang kedua yang aspek permodalan Dari pemerintah pusat sudah ada dana desa Sehingga itu bisa menjadi modal awal Langsung bisa berlari Nah yang perlu peran berarti yang soal SDM dan itu ya Pak Betul, modal sosial Itu yang sulit Sulit betul Dan itu harus serius untuk membenahi itu sebuah Nah, tapi setelah nanti misalnya Oke, dengan kita fokus pada capacity building SDM Terus kemudian para pengelolanya diberikan pelatihan Atau diberikan workshop Nah, tapi yang keempat mengenai modal sosial ini Berarti di luar perannya pengelola itu Pak Diyawah Itu soft skill soalnya ya Itu memang kalau di Jawa khususnya Itu modal sosial itu kan silaturrohim doang Sebetulnya Kalau silaturrohim kita itu baik Komunikasi itu baik Itu sebetulnya sudah menjadi bagian penting dari modal sosial Itu aja sebetulnya Ini yang memang susah-susah gampang Yang tua tidak boleh tersinggungan Yang muda juga kadang-kadang tidak boleh Istilahnya lunjak Terlalu kemajon Tanpa mempertindakan Apa namanya Latar belakang yang tua Yang biasanya sudah Istilah kita itu Sudah era kolonial Dibandingkan era milenial gitu ya Masyarakat yang kelompok mula itu Milenial, kolonial itu kadang-kadang terjadi gap Nah ini kalau kita punya modal sosial yang baik Gap ini bisa ter reduksi Bisa semakin sempit Kalau itu bisa fit, bisa clock Insya Allah bundes itu jalan bagus Jadi poinnya harus silaturrohim Dan kemudian duduk bersama untuk memboding itu tadi Jadi desa itu musawarah Pak Desa itu harus musawarah Walaupun itu sudah disebut badan usaha Tapi tetap musawarah untuk berbagai pihak Nah saya rasa Tadi yang Pak Ahmad Sobirin sampaikan Itu banyak sekali Bapak Ibu Yang mungkin nanti kita bisa flashback kembali Introspeksi ke para stakeholder masing-masing Kemudian kita mengambil peran Dan kita untuk mulai bergerak Nah yang kami sampaikan ini Ini mungkin hanya sifatnya sebagai Pemicu Karena aktor yang sebenarnya di lapangan adalah Bapak Ibu sekalian Dan para stakeholder yang ada di desa Caturharjo Dan kami pun berharap dengan adanya diskusi Kami berdua berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian Sehingga bisa menjadi penyemangat Bapak Ibu untuk kemudian Yuk kita bangun kembali Untuk menjadi lebih baik desa Caturharjo Dengan aktor-aktor yang tadi Pak pemerintah desa Terus kemudian BUMDES dan juga masyarakat desa Usawarah masyarakat Betul Nah mungkin kira-kira untuk pembahasan kita kali ini Kita cukupkan Dan harapannya adalah kita akan tetap terus bisa berkomunikasi Gitu ya kedepannya Dari jurusan manajemen Fakultas Fisisi Kita sangat senang sekali untuk bisa terus berinteraksi Dan mendampingi Bapak Ibu sekalian Kami Pak Ahmad Sobirin dan saya Bagus Panuntun Mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah berkenan untuk mendengarkan Dan juga menyimak diskusi ini Semoga bermanfaat Mungkin kita tutupkan Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih